Diet intermittent fasting kini menjadi trendsetter dalam dunia diet. Tidak hanya di kalangan masyarakat umum, metode diet ini juga banyak digunakan oleh para artis ternama tanah air seperti Marsyanda. Belakangan ini, Marsyanda berhasil menurunkan berat badannya hingga 17 kg berkat diet intermittent fasting yang diterapkannya. Tetapi, tidak semua orang berhasil dalam menjalankan diet ini. Hal ini dikarenakan masih banyak kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat diet ini kurang optimal bagi beberapa orang. Berikut adalah beberapa kesalahan yang kerap dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting. Seperti yang dilansir oleh redaksi duniadiet.com dari beberapa sumber. Memilih pola diet yang tidak sesuai Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting adalah memilih pola diet yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sebelum memutuskan untuk menerapkan metode diet ini, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu bahwa ada lebih dari satu jenis intermittent fasting. Ada yang dilakukan dua kali dalam seminggu, ada juga yang dilakukan secara bergantian. Selain itu, durasi berpuasa juga bervariasi tergantung pada kebutuhan dan aktivitas masing-masing individu. Terburu-buru mencapai target Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah terburu-buru mencapai target. Padahal, tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk kebiasaan makan. Jadi, sebaiknya Anda tidak memaksakan tubuh untuk berpuasa pada jam yang tidak biasa. Lebih baik melatih tubuh secara bertahap dan tidak terburu-buru. Tidak memperhatikan asupan makanan Asupan makanan juga sangat penting dalam kesuksesan diet intermittent fasting. Banyak orang yang meremehkan pentingnya memilih makanan yang sehat dan bergisi selama periode makan. Padahal, puasa intermittent bukanlah alasan untuk mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau berlebihan selama periode makan. Berpuasa hanya dengan minum air putih Ada pemahaman yang salah bahwa kita tidak boleh mengonsumsi apapun selain intermittent fasting. Padahal, masih ada minuman lain seperti kopi, teh, dan minuman yang mengandung elektrolit yang tepat bisa dikonsumsi selama berpuasa. Jadi jangan hanya mengandalkan air putih saja. Itulah beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting. Sebelum mencoba metode diet ini, pastikan Anda memahami dengan benar dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli gisi agar hasilnya lebih optimal. Dokter bedah menggunakan teknik pembedahan otak yang unik untuk mengembati beberapa kondisi otak seperti tumor dan penyakit Parkinson. Metode pembedahan ini dikenal sebagai awok brain surgery atau pembedahan otak saat pasien masih sadar dan terjaga. Menurut konsultan bedah syaraf dari World Heart Hospital Mumbai Central D. Manisbaldia, prosedur ini memungkinkan ahli bedah syaraf untuk memantau dan menjaga fungsi penting otak seperti bicara, gerakan, dan sensasi selama operasi. Dokter juga dapat memeriksa perbaikan gejala dan mengonfirmasi dengan pasien selama operasi DBS atau Deep Bryan Stimulation. Operasi otak yang dilakukan saat pasien sadar memungkinkan dokter untuk memonitor fungsi otak dan menghindari area kritis dengan meminta pasien melakukan tugas tertentu seperti berbicara atau menggerakkan anggota tubuh. Metode pembedahan ini juga membantu mengoptimalkan keamanan dan mengurangi resiko defisit pasca operasi. Prosedur ini direkomendasikan untuk pasien dengan penyakit Parkinson, tremor, distonia, tugas tertentu, tumor otak, atau daerah epilepsi di dekat area yang mengendalikan fungsi penting. Dokter dapat menafigasi area sensitif dengan lebih baik saat pasien sadar. Namun, seperti prosedur operasi lainnya, metode ini juga memiliki resiko seperti infeksi, pendarahan, kejang, atau reaksi terhadap obat-obatan. Rasa nyari di area panggul dapat menyerang secara tiba-tiba atau saat melakukan aktivitas sehari-hari yang sederhana seperti masuk dan keluar mobil. Terapis fisik panggul Mercy Kroos PT. DPT mengatakan bahwa nyari panggul dapat terjadi sekitar tulang kemaluan atau bagian belakang di sekitar sendi sakroiliaka. Meskipun nyari panggul sering terjadi selama kehamilan, nyari ini juga bisa dialami oleh orang yang tidak hamil karena kebiasaan tertentu yang dapat memperburuknya. Salah satu penyebab yang mengejutkan adalah masuk dan keluar mobil yang sering dilakukan setiap hari. Tulis laman well and good, Senin. Kroos menjelaskan bahwa ketidakstabilan atau kelemahan korset panggul dapat menyebabkan rasa sakit saat tulang dan sendi panggul ditekan. Aktivitas seperti masuk dan keluar mobil seringkali melibatkan gerakan asimetris yang memberikan tekanan lebih besar pada sendi panggul. Asimetris ini terjadi saat berdiri dengan satu kaki. Saat masuk atau keluar mobil, berat badan harus dipindahkan ke satu sisi. Namun, melangkarlah satu kaki pada satu waktu dapat menimbulkan tekanan yang tidak merata dan menyebabkan ketidaknyamanan. Jelas Kroos. Selain masuk dan keluar mobil, aktivitas lain yang dapat memperburuk nyari panggul adalah berjalan di permukaan yang tidak rata. Berjalan jauh, berdiri dengan satu kaki dan menggunakan tangga. Untuk menghindari nyari panggul, Kroos menyarankan untuk duduk berlebih dahulu di jog mobil dengan kaki di luar. Lalu ayungkan kaki secara bersamaan ke dalam mobil. Selain itu, pastikan lutut tetap rapat saat mengayunkan kedua kaki untuk menghindari tekanan yang tidak merata pada panggul. Gunakan juga penyangga atau pegangan saat masuk dan keluar mobil untuk menambah kestabilan. Kroos juga menyarankan untuk melakukan olahraga ringan, berserahat saat nyari panggul, menghindari gerakan asimetris dan tidak berdiri dengan sebagian besar berat tubuh bertumpu pada satu kaki. Jika nyari panggul masih berlanjut, segera hubungi terapis fisik dasar panggul untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Kami adalah pilihan utama Anda untuk mengendalikan nyari panggul dan membantu Anda merasa lebih baik, kata Kroos. Ahli gisi lulusan Universitas Indonesia Fania menyarankan agar konsumsi cemilan dengan bijak, seperti memilih cemilan dari makanan world food yang tidak mengalami proses pengolahan terlalu lama. Ada beberapa pilihan cemilan sehat seperti buah-buahan segar, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan yoghurt rendah gula yang dapat menambah asupan nutrisi. Buah-buahan terutama apel dapat menjadi pengganti cemilan yang baik karena kandungan nutrisi dan flavonoidnya. Mengonsumsi makanan yang mengandung flavonoid dapat mengurangi resiko berbagai penyakit seperti diabetes dan kanker. Ungkap Fania saat peluncuran musim terbaru apel rokit di Jakarta Selasa. Fania juga mencatat bahwa kebiasaan mengemil seringkali dikaitkan dengan makanan processed food yang sudah melalui banyak proses pengolahan seperti gorengan. Ada lima alasan yang membuat seseorang memilih cemilan yang tidak sehat, yaitu mudah ditemukan, enak, murah, membuat ketagihan, dan dianggap menyenangkan. Makanan processed food umumnya tinggi gula, garam, dan lemak. Kita harus memperhatikan batas konsumsi makanan ini karena meskipun sedikit tetap tinggi gula, garam, dan lemaknya, kata Fania. Namun, ngambil sendiri sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena adanya rasa lapar yang muncul di antara waktu makan utama, penurunan energi, atau keinginan untuk menikmati rasa makanan tertentu. Sayangnya, sebagian besar orang menghindari cemilan karena dianggap tidak sehat. Padahal dengan memilih cemilan yang sehat, ngomil dapat menjadi kebiasaan yang baik. Terima kasih telah menonton!